Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Pasar Mura Ramadhan 1440 Pempa Hijriah yang diinisiasi oleh tim penggerak PKK Provinsi Jambi. Abdullah Sani mengatakan upaya ini menjadi salah satu wujud kontribusi yang besar dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan serta kestabilan harga pangan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Pasar Mura merupakan salah satu upaya dalam menjaga stabilitas harga pangan. Efektivitas Pasar Mura dapat terwujud apabila didukung oleh manajemen waktu yang tepat, kuantitas, serta kualitas barang. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani saat membuka kegiatan Pasar Mura Ramadhan yang berlangsung di halaman kantor tim penggerak PKK Provinsi Jambi selasa 28 Maret 2023. Lebih lanjut Sani menuturkan bahwa fenomena permintaan bahan pokok masyarakat yang cenderung meningkat di pulang Ramadhan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Ia berharap kepada tim penggerak PKK Provinsi Jambi yang telah menginisiasi kegiatan ini dapat meneluarkan semangat serta menjadi motor penggerak TP PKK Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pasar murah. Sehingga kestabilan harga bahan pokok atau pangan dapat merata di seluruh wilayah di Provinsi Jambi. Ini organisasi Indonesia kepada tim penggerak PKK Provinsi Jambi yang telah bisa menghimpun sebuah kondensi yang ada untuk melaksanakan kegiatan pasar murah ramadhan di tahun seribu para sesuatu berjaya ini. Itu banyak hal, manfaatnya dan nampaknya. Pertama adalah dalam rangka membantu saudara-saudara kita, para masyarakat yang dalam tanda kecil Sani juga berpesan dalam penyelenggaraan pasar murah ini dapat memprioritaskan yang kurang mampu terlebih dahulu. Guna meringankan sedikit beban hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan di bulan ramadhan. Sehingga dampak positif pelaksanaan dapat benar-benar dirasakan masyarakat yang kurang mampu.